Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, para mahasiswa yang saya jagai dan saya banggakan, Alhamdulillah pada malam ini saya bisa membuat tayangan melengkapi dari apa yang tadi siang live, tetapi karena persoalan kendala, kendala zoom, dan berbagai hal, termasuk juga dari pihak saudara, para mahasiswa juga ada terkendalasinya, terkendala kuota, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan menampilkan hal teknis bagaimana kita membuat makalah dari buku ajar itu. Membuat makalah dari buku ajar itu yang outputnya, tujuan jangka sangat pendek adalah mengisi poin penilaian, tugas terstruktur dan tugas mandiri. Jadi dua makalahan, siapapun yang kuliah di Kuin Bandung, itu wajib ketua makalah itu berdasarkan sistem penilaian yang ada. Saya akan perlihatkan bagaimana hal teknis, ini hal yang sangat teknis. Jadi insya Allah nanti seperti biasa saya upload di Youtube, dan andai terlalu cepat, mohon di slow motion saja, di putar slow motion saja. Jadi seperti itu. Seperti biasa kita masuk ke Google. Masuk ke Google, kemudian kita siapkan naskah MS Word-nya. Maaf, sambil berasap. Sambil menunggu MS Word, ini masih proses. Kita masuk ke template Overleaf, template Latex yang online editornya menggunakan Overleaf. Kita ketatukan Overleaf. Sebetulnya bagi yang sudah registrasi, login, dan pernah submit, bisa langsung menyimpan menu Overleaf-nya di halaman awal Google masing-masing. Kalau di halaman awal Google masing-masing, ini saya sudah contohkan di sini. tinggal klik, tapi bagi yang belum ya, terpaksa diketikan di sini dan enter. Nah, seperti ini. Seperti ini, oke. Ini sudah ada. MS Word-nya, kita coba buka ya. Kita coba siapkan file MS Word kita. Bagi yang belum register, silahkan register. Tayangan how to register-nya sudah ada. Bahkan saya sudah kirim di Thea Group. Bagi yang belum sempat lihat, masuk ke akun YouTube saya saja. Dilihat bagaimana meregistrasi. Ketikan saja. Akun YouTube saya, Overleaf, itu keluar. Bagi yang sudah, berarti tinggal login. Kita klik login. Punya saya itu pasti langsung masuk ke file saya. Kenapa? Karena sudah login sebelumnya. Saya akan mencontohkan untuk makalah dari mata kuliah dalam rumpun ilmu ekonomi. Untuk yang bukan rumpun ilmu ekonomi, hadis, kemudian hadis. Yang lainnya itu dipegang oleh tim, oleh tandem saya. Saya pilih yang ini. JOS, JOS itu Journal of Economic Studies. Apa ini adalah apa style? Citasinya apa style? Bahasa ini bahasa Indonesia. Jadi bagi yang akan menuliskan untuk makalah kedua, langsung bahasa Inggris. Pilihlah yang apa Inggris ini. Kan ini dua-duanya sudah saya kirim. Apa bahasa, apa Inggris. Yang untuk hadis juga saya sudah kirim. JOS, JOS apa Inggris, JOS apa bahasa. Ini JOS apa Inggris, ini JOS apa bahasa. Nah, kalau sudah ada, sudah di upload, di overleaf masing-masingnya. Silahkan copy dulu untuk mengamankan file Induk. Untuk mengamankan file Induk, caranya ini, ini kita klik ya. Kita klik. Kita, biar kita copy. Oke, kita copy. Nah, kita disini bisa bikin judul kita. Judul kita, contoh yang tadi itu kan sekarang situ ya, kelangkaan. Kelangkaan. Apa latih satu, misalkan gitu ya. Kelangkaan, latih satu. Oke, copy. Kita ke atas kan. Tembak ke atas, ini tinggal di lupa. Nah, seperti ini. Oke, tunggu recompile. Nah, sesudara. Overleaf sebagai online latex editor, itu menyediakan fasilitas 4 bagian. Bagian pertama ini, ini kotak ini ya. Ini adalah tempat di mana kita menyimpan file. Ini ada kotak, jpg. Ini contoh, kalau kita akan mengupload nanti, gambar, apa, kurva, diagram, kb. Enggak, kalau kb, bukan ya. Apa, grafik. Grafik dan gambar. Nah, kalau ini, ini enggak usah dibuka lah ya. Kalau mau dilihat juga silahkan. Ini adalah logo, logo yang nanti muncul di sini ya. Logo yang nanti muncul di sini. Nah, ini kemudian main teks adalah teks kita. Kalau misalkan muncul pertama kali seperti ini, kita recompile kembali. Klik recompile ini. Nah, ini adalah main teks. Adalah teks utama kita, yang kita bisa lihat di bagian sini. Di bagian sini. Ini ada source ya. Ini bagian sini. Ini main teks kita itu. Ini ya. Logo JS. Ini untuk memunculkan di sini, ini harus kita simpan dulu di sini. Kalau mau dibuka. Seperti ini. Nah, kemudian di sini ada my reference bib. Ini adalah daftar pustaka kita. Jadi file-nya tersendiri. Dan kita entry-kan berdasarkan coding yang ada. Berdasarkan coding yang ada. Di sini ada, ini PCOM CLS. Nah, ini template ini kita ambil dari PCOM. Jurnal PCOM ya. Dan CLS ini adalah dapurnya. Yang para mahasiswa tidak harus otak-atik lah ya. Jadi tinggal pakai aja. Kita beli motor gitu kan. Kan usah juga bongkar mesin. Ingin tahu mesinnya gitu kan. Kita tinggal pakai seperti itu. Nah, ini bagian pertama. Bagian kedua ini outline. Nah, outline-nya seperti ini. Outline-nya sudah Imran. Introduction. Ini pendahuluan. Terdiri dari narasi pendahuluan. Kemudian ada kajian pustaka. Kajian pustaka terdiri dari kajian teori dan penelitian terdahulu. Berikutnya adalah metode. Yang dalam bahasa Inggrisnya method. Jadi ini introduction, ini method, ini result, and discussion. Sampai sini sebetulnya Imran itu ya. Kemudian ditambah dengan conclusion. Jadi conclusion itu sebetulnya puncak dari pembahasan. Puncak pembahasan adalah simpul. Nah, file outline ini kalau kita klik, ini langsung akan merubah. Kita bisa geser dulu ke sini ya. Langsung berada di bagian tempat di mana section pendahuluan ini ada. Jadi sesudara tinggal ketikan di sini pendahuluan. Bagi yang belum ada pendahuluannya misalkan ya. Kalau ternyata di template yang diperima nggak ada pendahuluan, ini kosong misalkan. Ketikan pendahuluan. Ini label dan sebagainya, nggak usah dioterapik ya. Kita tinggal ketulis di sini. Narasi pendahuluan misalkan. Kita ketikan narasi pendahuluan. Nah, misalkan gitu ya. Nah, misalkan gitu ya. Narasi pendahuluan blablabla. Oke, ini contoh aja. Nah, saya perbesar dulu. Nah, di sini. Untuk melihat. Ini kan pendahuluan ini. Pendahuluan ini adalah pendahuluan ini. Untuk mengetahui apakah tulisan kita ini nanti akan masuk atau tidak, di sini kita recompile. Oke. Masih kosong ya. Ya, agak lama. Tuh. Ada ya. Narasi pendahuluan. Ini narasi pendahuluan ini jadinya adalah ini. Sesudara, kalau nanti sesudara memilih JOES ini, Journal of Economic Studies sebagai muara artikelnya. Ini jurnal ini, ini pengelolanya ya. Bukan pengelola, editorial team. Pengelola webnya kami ya. Pengelola webnya kami ya. Yang di belakang itu ada. Islamic State Institute ya. Saya tarik dulu deh. Saya stop share dulu ya. Ah, itu ya. Tuh. Islamic State Institute. editor-insipnya ini dari Universiti Malaya Sabah. Seksual editornya adalah ini. Ini open access. Ini kemudian kelengkapan jurnalnya. Dan ini adalah DOI-nya. Kemudian di atasnya, kalau boleh kita lihat dulu. Nah, ini. Ini ada ISSN. Dan ISSN-nya elektronik. Ini dummy text. Submitted-nya kapan. Accepted-nya kapan. Publish-nya kapan. Jadi ini udah gak usah dipikir. Gak usah dipikirin oleh para mahasiswa ya. Mahasiswa tinggal entry-kan aja makalahnya ke template ini. Ke bagian ini ya. Jadi di-entry-kan ke bagian ini. Sampai kesimpulan. Sampai kesimpulan. Tuh, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang. Anggap saja misalkan. Sepertinya kita tinggal ketikan di sini. Tapi andai kita sudah terlanjur. Dalam tanda ketip ya. Punya naskah. Misalkan seperti itu. Dan naskahnya ada di sini. Misalkan. Ini kan jodoh ya. Ini jodoh. Latih. Satu. Kelantahan. Sekarang gitu. Oke, saya turun pulsa dulu deh biar terlihat. Ini penulis. Ini penulis. Nama saudara. Berarti koma Bandung, koma Indonesia. Ini afiliasi. Jadi ini afiliasi. Ini kota. Jadi dari afiliasi ke kota pakai koma. Kemudian ini negara. Kemudian email. Kemudian sekarang abstrak. Abstrak bahasa Inggris dulu. Judul latih satu kelangkaan. Andai misalkan kita bingung nih. Ini bahasa Inggrisnya gimana. Minta bantuan Google Translate. Ini copy. Masuk ke Google Translate. Ini klik komponisian. Pasti. Tito train one. Scarcity ya. Ini mestinya ya. Tito practice one scarcity. Inilah misalkan gitu ya. Kita copy. Kita masuk ke sini. Ini kan abstrak. Abstrak ya. Oke. Pasti tutan. Ini pakai semikolon. Kurung kotaknya. Itu. Narration is not more than 300 words. Abstrak kita tidak boleh lebih dari 300 kata. Biar beda ya. Biar beda ya. Bikin kelimat. only 300 words. Misalkan gitu ya. A. Biar beda aja. Nanti kita berlatih meng-entry kan. Seperti ini. Oke. Kemudian apa? Keyword ya. Keyword. Keyword 1. Berbeda lah. Key ya. Key 1. Key 1, Key 2, Key 3, maksimumnya 5. Sampai 5. Ada yang lebih? Ada. Key 4, Key 5. Key 3, Key 3, Key 3, Nah gitu ya. Ini kalau salah-salah ketik ya gunakanlah fasilitas otomatik. Apa? Correction-nya. Oke. Nah kemudian ini bahasa Arab nih. Kita ketikan mulai host. Kita ketikan mulai host. Ininya di Windows kita. Ini kita Arabikan dulu. Ini bagi yang IBM ini di kiri bawah biasanya. Eh sorry, di kanan bawah ya. Di sini. Oke. Kita Ini kita copy aja nih. Kita block ya. Kita copy. Kembali ke Google Translate. Ini kita pilih Arabik. Anggap sih ini benar dulu lah ya. Ini copy. Disini. Nah ini biar enak langsung tarik ke kanan aja dulu udah. Tarik ke kanan. Ini ya. Biar enak langsung tarik ke kanan. Ini ya. Oke. Ini minta. Anggapan. Oke. Minta gitu. Oh ini malah nggak mau. Oke. Udah. Nggak apa-apa. Ini tarik aja ya. Ini tarik ke sini. Oke. Oke. Nah berikutnya sekarang Habsrak Bahasa Indonesia. Tarik lagi ke sini. Pelatiinkan. Terima kasih. Terima kasih. Semi-telon. Oke. Oke. Di sini ada kata-kata kunci, kunci 1, kunci 2, kunci 3, kunci 4, kunci 4, kunci 4. Kita kecilkan lagi. Melahkos, melahkos, judul, alah-alah, kemudian ini abstrak. Kita nggak usah di sini nulis 1. Karena nanti angka 1 muncul di sini itu otomatis. Angka 1 di sini muncul otomatis. Kalau malah kita nulis 1 dan 1-nya diketikan di sini, nanti 1-nya 2 kali. Angka 1-nya muncul. Misalnya di sini 1, kita tulis 1 di sini. Kita recompile. Angka 1 ini muncul otomatis. Jadi kalau kita ketikan 1, malah nanti muncul angka 1-nya 2 kali. Kita recompile. Angka 1-nya nanti hilang. Ini sudah recompile. Oke, aman ya? Oke. Oke, mari kita lanjut. Oke, alisrak itu. Nah, silahkan lihat di sini. Ini saya sudah bikin petunjuk alisrak itu seperti ini. Apa sih yang ada di pendahuluan itu? Kajian atau penelitian tentang fenomena tersebut dilakukan jika terdapat hal yang penting dan menarik. Ini narasi pendahuluan ya. Narasi pendahuluan. Kenapa kita memilih tema atau topik itu? Karena penting dan menarik. Jadi kenapa kita pilih pelangkaan? Karena penting dan menarik. Gitu. Ini terlepas dari dua buku tadi ya. Dua buku Samuelson dan Askari itu. Nah. Jadi jangan juga ditulis karena ini merupakan tugas mata kuliah ya. Enggak begitu lah. Gitu ya. Enggak begitu. Nah, buat narasinya. Oke, kita lanjut nih. Hal tersebut dinyatakan sebagai akademik. GAP, akademik GAP, atau kesenjangan akademik. Dalam bentuk shocking statement. Ya, kenyataan yang mengejutkan. Itu seperti itu. Ini saya kasih contoh beragamnya hasil kajian atau penelitian tentang tingginya tingkat kemiskinan di negara-negara dengan laju pertumbuhan ekonomi tinggi. Ini kan akademik GAP. Kan mestinya tingkat kemiskinan itu rendah di negara yang laju pertumbuhan ekonominya tinggi. Kan harapannya begitu. Jadi perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Nah, itu ya. Permintaan adalah perbedaan antara das sein das solen gitu ya. Oke. Nah, paradok pertumbuhan dapat dianggap sebagai masalah. Nah, sekarang kita hubungkan dengan materi perkuliahan kita. Di buku Samuel Son, di awal-awal, atau di buku yang lain lah sebetulnya, rata-rata hampir semua buku ekonomi itu di awal-awalnya membicarakan kelangkaan. Kenapa? Karena siapapun yang mempelajari ekonomi, karena, kenapa orang itu mempelajari ekonomi ya, siapapun. Karena manusia itu, siapapun itu, selama hidup selalu berhadapan dengan kelangkaan itu. Itu ya. Kayak tadi kan, apa yang langka tadi? Ruang luring. Ya, selama pandemi COVID yang langka adalah ruang luring. Oke, ada penggantinya. Apa? Kota. Nah, kuota ada, sinyal nggak ada. Oke, sinyal ada, kuota nggak ada. Kota ada, sinyal ada, terangkat nggak ada. Gitu ya. Saya cuma punya Android, Pak Tuan nggak punya laptop, nggak punya PC. Itulah kelangkaan, itu seperti itu ya. Jadi dalam ekonomi konvensional, itulah sebabnya tadi kita bicara kelangkaan relatif itu. Jadi saya langsung masuk dulu ke materi ya. Di ekonomi Islam, kelangkaan justru dibahas terkait dengan tersediaannya sumber daya yang berlimpah. yang berlimpah sebagai sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan narasinya begitu tadi. itu ya. Itu untuk disediakan untuk manusia. laku maafil ardi jamiah itu. laku maafil ardi jamiah itu, itu yang kemudian menjadi klaim ideologis tentu saja, dari narasi ekonomi Islam, bahwa kenapa ekonomi Islam tidak menjelaskan kelangkaan sebagaimana yang kita bisa lihat dalam narasi ekonomi konvensional. segitu saja materinya itu. Selebihnya silahkan tulis. Selebihnya silahkan tulis. Oke, jadi kita punya pendahuluan. Di sini saya memberikan contoh kutipan. Kutipan itu ada dua. Kutipan tekstual dan kutipan parentesis. Contoh kutipan tekstual seperti ini. Menurut Misalkan menurut Huduri. 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 Nah itu ya. Menurut Huduri. Ini ada tahun 2011. Ini ada halaman 3, 4. Nah gitu ya. Menurut Huduri, 2011-2014. Jadi Huduri-nya di luar tanda kurung ini. Gitu. Ini disebut dengan kutipan tekstual. Ya. Nah. Menurut Huduri. Bla, bla, bla. Gitu. Nah. Pernyataan itu. Pernyataan. Pernyataan. La, bla, bla. Ditemukan juga dalam sumber-sumber lain. Nah. Sumber-sumber lain. Nah, misalkan ini, nah ini ya, mana, ini huduri, ya nah misalkan ini. Jadi sama yang soalnya, di dalam gurung, ini yang disebut dengan kutipan parent basis. Di sini disebutkan kutipan dari satu teks, parent basis, kutipan dari beberapa teks. Maksudnya di sini, kemungkinan halamannya beda. Atau mungkin sumber ini juga beda. Bukan beda, beda, bertambah, dan lain sebagainya. Lebih dari satu. Ini dari satu. Selanjutnya, bla bla bla. Bla bla bla. Kita pilih teks, pilih rem, satu, lima. Nah, ini demi teks ya. Namanya demi teks. Oke. Kita luruskan. Nih. Oke. Dan seterusnya. Nah, di sini ada pendahuluan. Kemudian kajian kustaka, kajian teori. Kajian kustaka ya. Ini kajian kustaka. Kajian kustaka. Kajian teori. Kajian penelitian. Kemudian penelitian. Penelitian penelitian penelitian. Kajian kustakanya. Silahkan bahas. Di sini ya. Itu. Kita pakai demi teks lagi lah. Ini kan naskah. Kajian kustaka. Kajian kustaka. Oke ya. Ini biar enak dilihatnya. Gitu deh. Oke. Kemudian teori. Ini kemudian penelitian. Pada dulu. Ya. Kemudian. Metode. Biar sedikit lah ya. Contoh itu nggak usah banyak-banyak. Ini pendahuluan. Ini. Nah. Kemudian lah ya. Ini kajian kustaka. Ini kajian. Ini penelitian terdahulu. Ya. Kemudian apa? Metode. Metode. Metode sama. Ambil teksnya dari sini. Ini. Kemudian ini hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Biar nggak nyebrang. Saya. Oke ya. Saya tambah jarak. Hasil dan pembahasan. Kemudian ini kesimpulan. Kemudian ini ada pembahasan kata. Itu otomatis ya. Nah. Sekarang mari kita entry kan. Ini ke sini. Ya. Nah ini nih. Oleh dari pendahuluan sampai kesimpulan. Kita entry kan ke. Ke template ini. Jadi pendahuluan masuk ke pendahuluan. Mana? Ini ya. Saya recompile ya. Bisa besarkan dulu. Biar enak. Oke. Nah ini ya. Tekst menurut Huluri kan belum ada di sini nih. Sekarang biar ada. Kita recompile. Sekarang. Oh. Ya. Sekarang biar ada di sini. Kita harus di. Oke, nah sekarang Udah ya Itu lakukan untuk semua Untuk semua yang ini Udah ya Lakukan untuk semua caranya begitu Sekarang saya akan memperlihatkan Bagaimana ini tahun Muncul Dan untuk apa Pertanyaan untuk apanya saya klik dulu ya Saya jawab dulu, ini Kuduri 2011 34 Nah ini kita klik Kuduri Langsung akan Menampilkan atau akan Tertuju ke daftar Kita klik ya Ini Oke 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 Dan Samuelson Yang berikutnya juga sama Ini Miha Seat Ini Ascari dulu nih Ini Ascari Kita klik ya Oke Ascari equal mirator Disini Ascari et al Oke Dan seterusnya Yang ini juga sama Sekarang Gimana caranya agar Kuduri masuk ke Paragraf pertama ini Ini yang ini ya Nah ini 2011 34 Sesedara Oke Ini agak Apa Mohon diikuti ya Mohon diikuti Caranya begini Buku Huduri itu apa sih tadi tuh Kita blok nih Ingat ya Saya selalu mengatakan Jadikanlah Google Books Google Scholar Atau bahkan Google sekalipun Itu sebagai Perpustakaan online Kita Oke Caranya gimana Diantaranya begini Ini Ini bisa Ini di blok Kemudian copy Kanan Bukan copy kanan Klik kanan Kemudian set juga For Klik So Kita Dapet nih Kita buka ya Hmm Oke Dapet ya Jadi Pantan dari mana Dapet buku ini Iya ini Ya Dapet dari sumber-sumber internet itu Oke Nah sekarang Kan disini Ini kan ada di My references ya Ini Kita klik Kita lihat Huduri Ini kan Ini Ini codingnya seperti ini Ini Codingnya seperti ini Ini judul Ini penulis Dan kita Nggak usah ngetik ini Ini Otomatis ter-generate Otomatis ter-generate Dari sini Ya Gimana caranya Ini kita klik nih Oh Sorry Ternyata tidak terkemat disini Berarti kita masuk ke Google Sekolar Ya Kita masuk ke Google Sekolar Gimana caranya Ini kan tadi kita copy ya Dari sini Kita copy dari sini kan Kita copy Ctrl C Oke Kita masuk ke Google Sekolar deh Ininya biar nggak usah dihilangkan Ya ketikan disini Google Sekolar Ini Ini jejaknya ya Oke Klik Google Sekolar Nah Masukkan disini Enter Enter Dapat Nih Oke Sini ada Simbol Putipan Side Kita klik Spread Sini ada pilihan Kita pilih Bib Text Karena kita gunakan latex Dapatlah ini Ini Ctrl A Ctrl C Ya Copy maksudnya Masuk ke sini Pastikan disini Ctrl T C Sama kan Ad book Ad book Kuduri 2011 Islamik Kuduri 2011 Islamik Title Ini Autor Tahun Penerbit Tantang nggak ada Kota Penerbit Iya Nggak apa-apa Kenapa Karena kita gunakan apa Apa tanpa Kota Penerbit Kenapa yang lain ada Disinilah efisiensi apa Karena kan sekarang Banyak buku yang diterbitkan Kota Penerbitnya banyak London New York Singapura Untuk satu buku Jadi cukup Publishernya aja Katanya Nggak usah Oke Karena ini sama Kita delete Kenapa yang bawah Nggak rapih Yang atas saya rapihkan Gitu ya Yang atas saya rapihkan Oke Untuk memasukkannya Kemana Kesini Biar muncul Ini kan ketika di klik Nggak Nggak seperti ini Ini kan di klik Ke Daftar Pusaka Ya Subscribe Kan daftar Pusaka Ini Daftar Pusaka Ya Tuh Untuk memasukkannya Gimana caranya Ini kita Ini di My References Ya Ini kita Ini kan ada Ad book Kurawal ya Kurawal buka Nah Setelah kurawal buka Kita blok Sampai dengan sebelum koma Control Save Kita masukkan Naskah kita Yang ini Tuh ya Yang belum Ngelink Ini Oke Disinilah ya Kita tindih Tindih aja ini Kita tinta Backslash Ya Ketikan Backslash Ketikan Text Site Text Cite Nah Disini muncul Otomatis Langsung Kurawal Tapi karena kita Butuh Memasukkan Halaman 34 Jadi sebelum Kurawal Kita ketikan Semikolon Itu ketat Nih Ketikan 34 Jangan 34 lah Biar Nggak sama Ya Berapa 67 Misalkan 67 Ya Semikolon Tutup Baru kemudian Kurawalnya Kita masukkan Dan Karena kita Tadi sudah Copy Ini Ini Ya Kita sudah Copy Disininya Kita Pastikan Kursor Ada Di Dalam Kurawal Itu Pasti Ini Belum Ada Biar Ada Muncul Recompile Menurut Huduri Dua kali ya Hudurinya Biar Nggak dua kali Teksait Itu Sudah Memunculkan Nama Di Luar Kurung Berarti Huduri Ininya Di Menurut Langsung Teksait 67 Huduri Sekarang Huduri Yang ini Hilang Compile Dulu Menurut Huduri Di Bukunya Yang terbit Di 2011 Apa Bukunya Diklik Ini Cepre Islamic Economic And Finance Begitu Seterusnya Untuk Yang Lain Ya Ini Tek Sain Sekarang Samuel Nelson And Nodhaus Sama Kayak Tadilah Dari Google Skolar Sama Samuel Nelson And Nodhaus Seperti itu Cara Pengutipannya Sama Dapatlah Ini Dapatlah Ini Ya Tuh Oke Nah Sekarang Samuel Nelson And Nodhaus Ini Kita Block Control C Masukkan ke Text Kita Ingin Ini kan Huduri Di luar Di luar Kurung Kita Ingin Memasukkan Samu Di dalam Kurung Untuk Yang di luar Kurung Codingnya Text Side Untuk Yang di Dalam Kurung Codingnya Paren Side Text Paren Side Paren Cite Paren Cite Nah ini Sudah ada Semikolonnya Sudah ada 246 247 251 Kursor Bawa ke sini Ketikan 246 Halaman Berapa Beda Halamannya 278 Misalkan 290 Kemudian 302 Misalkan 302 Baru kemudian Samuelsen Nordhaus Coding Yang ini Ini Kita Block Sampai Sini Setelah Kurawa Buka Sampai Sebelum Koma Di sini Di coding Ini Kita copy Masukkan Text Di sini Pastikan Ya Ini pastikan Kita Kita recompile Spread Samuelsen Nordhaus 2010 Kita klik Kita langsung Diarahkan Ke halaman Dimana Tertulis Daftar Pustaka Samuelsen Nordhaus Itu Halaman Halamannya Nah Ini Mesti ada Samuelsen Nordhaus Berikutnya Ini Kita Delete Delete Sampai Sebelum Titik Recompile Nah Jadi Jadi Ini Ketipan Tekstual Ini Ketipan Parent Begitu Seterusnya Sampai Dengan Hasil Dan Pembahasan Sampai Dengan Hasil Dan Pembahasan Jadi Ini tinggal Ditindih Sampai dengan Hasil Dan Pembahasan Ini Contoh Contoh Seperti Begitu Ya Tuh Jadi Kenapa ini judulnya Anak Kita kembali ke Masjur Judul Judul Latih Satu Kelangkaan Ini Ya Kita Topi Kita Pastikan Disini Kan Title Oke Kontrol Oke Judul Latih Satu Kelangkaan Ini Belum Berubah Biar Berubah Recompile Penulis Pertama Tadi siapa Penulisnya Ya Blok Copy Masjurkan Disini Kontrol P Oke Penulis Kedua Ketiganya Dalam Ya Kita Recompile Seperti Oke Muhammad Anton Latulillah Ini Ada Komah Komahnya Buang Komahnya Yang Buang Ya Sekarang Afiliasi Kono Perses Hebat Surabaya Ini apa Afiliasinya Ini Copy Ini Di Blok Copy Masukkan Kesini Ini Pasti Oke Nah Afiliasi Karena ini penulis Cuman satu Jadi afiliasi Penulis kebua ketiga Kita Delete Sampai Sini Ya Jangan sampai bawah Bawah kan buat email Delete Oke Recompile Oke Ya Penulis Apiliasi Penulis 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 Ini Afiliasi Ini Afiliasi Ini email Nah emailnya Sekarang Oke Copy Kasihkan disini Mari kita lihat Recompile Apa yang terjadi Dengan email Penulis Korespondensi Penulis Korespondensi Ternyata Ini tampilannya Jadi begini Jadi Ada yang Kayaknya ada yang Error Ternyata error disini Ini kan ada Turun Ini Underscore Biar Underscore Muncul disini Dan A nya kembali Ke atas Ini Kita kasih Slash Slash Itu Jadi ya Sudah Selesai Jadi kita Pilih Judul Tentang Kelangkahan Perspektif Ekonomi Konvensional Dengan Merujuk Bukunya Samuelson And Nordhaus Kemudian Perspektif Ekonomi Islam Dengan Merujuk Bukunya Askari Iqbal Dan Miracor Awalnya Di situ Awalnya Dari situ Dari dua buku itu Selanjutnya Lanjutkan Berdasarkan Temuan Yang Ada Berdasarkan Temuan Yang Ada Dimana Pantuan carinya Ke Google Google Atau Ke Google Sekolah Langsung Ini Buka Saya Scarsity In Islamic Economics Spread Treatment Of Consumption In Islamic Economics It is In This Later Sense That Resources Are Spare Scarsity Self-Interest And Maximization From Islamic Angel Jadi Sudut Sudut Pandang Gap In Theory And Practice In Islamic Economics Bicara Scarsity Dan Terus Ini Bahkan Ini Judulnya Mirip Yang Tadi Saya Gunakan Saya Beritahu The Concept Of Scarsity An Islamic Perspective Nah Yang Punya Saya Tadi Saya Contohkan Islamic Economic 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 Perspective And Islamic Economic Perspective Satu Satu Ini Kita Kita Jadikan Contoh Kita Sait Kita Jadikan Contoh Masukkan Ke referensi Kita Ini Ctrl A Ctrl C Masuk Ke Sini Masuk Ke My References Entry Entry Di Sini Ctrl V Dapat Ya Ada yang Kurang Apa DOI Untuk Yang Ada DOI Mari kita Lihat Kembali Lagi Kesini Mana Tadi Nah Ini Ini Ada DOI Belum Gak Tau Juga Mari Kita Buka Wah Ini Cuma Abstrak Ini Cuma Abstrak Oke Gak Apa Mari Kita Cari Googling Hmm Oh Ini Beda Ternyata Penulisnya Oke Gak Apa Yang Kita Butuhkan DOI Ada Gak Ini Ada DOI Oke Oke Berarti Kita Coba Yang Ini Siapa Penulisnya Tadi Ini Fadillah Oke Ini Ini Kita Blok Kita Copy Masukkan Ke Google Sekolar Ini Kita Ambil B-text Ini Ctrl A Ctrl C Masukkan Kesini Kita Ganti Yang Tadi Ini Kita Ganti Dengan Yang Hanif Yaitu Tentro Artikel Ini Gak Ada Jurnalnya Ini Autor Oke Mari Kita Lihat Ini Apa Ini Side Press Side Press Proceeding Proceeding Ini Kita Copy Masukkan Kesini Yang Bagi Jurnal Ini Proceeding Doi Sama Dengan Purah Pastikan Disini Ada yang Belum Jangan lupa Komah Ada yang Belum Doi Doi Betikan Doi Sama Dengan Purah Ini Kita Lihat Doi Ini Super Besar Di Moves that Okay Ini ada lah ya Kita block Copy Masukkan sini Ctrl K Mari kita sekarang ini kita gunakan Lock Dari kurawa sampai sebelum koma Copy Masuk ke main text Kita akan simpan di sini Menurut suduri blablabla Dannya yang barusan itu Menurut suduri blablabla Dan Barusan Berarti Text Text Site Oke Enter dulu ya Enter dulu itu untuk memasukkan coding Ke text Baru pastinya di sini Padilah 2018 konsep Ini recompile Sini masuk Okay 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 Menurut Huduri, blablabla, dan Fadilah et al, 2018, peringkatan blablabla. Kita ingin mengambil teks dan fadilahnya ada di dalam turung. Berarti kita simpen disini, kan disini teks site kodingnya, sekarang kita gunakan kodingnya karen site saja. Bolehlah, ngambil dari sini sampai sini ya, pastikan disini, kemudian berawak. Berawak, pastikan Fadilah ini, kontrol C, kontrol V, muncul Fadilah nanti disini. Maksud. Maksud. Rok. Ini kita lihat Huduri Padilah Ini Huduri di luar kurung Padilah di luar kurung Ini Samuelson di dalam kurung Padilah di dalam kurung Dan seterusnya Gitu ya Oke Mari kita lihat Apa sih yang ditulis padilah Tentang kelampaan Nah Ini This scarcity of goods and services Is seen as a fundamental problem In the economy As in the conventional economic view Oke ya Berikutnya Saya kan baru baca nih Tapi udah sama nih Nih Islam holds the view that the concept of scarcity in conventional economic does not exist Because everything created in this world is destined for human In the absence of the concept of scarcity in Islam The economics problem does not lie in the way of overcoming scarcity But the way of distribution and consumption of wealth and wealth in society It is Sorry Nah Nah Saudara-saudara Ini masuk ke materi ya Jadi Kenapa in the way of distribution Karena sebetulnya ada relatif Skarsity Ada kelangkaan relatif Jadi titik temunya Di kelangkaan Di substansi kelangkaan relatif itu Tapi Islam Tidak menyebutnya sebagai scarcity Sariah kompleyan Apa? Distribusi Istigna Kalau tidak distribusi Istigna Kalau tidak distribusi Kembali ke surat kures ya Atamahum minju Wa'amanahum minhaw Itu hanya dimiliki oleh segelitir orang Atau sekelompok orang Makanya harus distribusi Kenapa harus distribusi? Ada skarsity relatif Ada fakta Ada fenomena Yang oleh ekonomi konvensional Disebut dengan skarsity relatif Disitulah titik temunya Nah ini tambahan materi kuliah ya Gitu Itu 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 Distribution and consumption That is the main problem in the economy Not the production problem To overcome skarsity Tergantung narasinya Tergantung narasinya Oleh karena itu Nah makanya ini Ini kalimat terakhirnya Oke kita bisa kutip ya The solution to the problem of skarsity Is how to distribute A fair and equitable wealth And consumption In the middle Tuh Oke Saya baru baca nih ya Tapi isinya sama Dengan yang tadi saya Sampaikan Tetap Semangat Selesai ya Materi skarsity Nah jadi Sesedara Ibu Bapak Termasuk juga Yang Mulia Para Hakim ya Kan di kelas Di S3 aja ada Yang Mulia Para Hakim nih Seperti itulah kuliah Yang pernah saya Lewati Baik waktu saya di Ciputat S3 yang pertama di Ciputat Ataupun S3 yang kedua di Umpad Seperti itu Jadi dosen itu memberikan bahan Silahkan Silahkan bikin makarah Gitu Jadi yang di Ciputat Saya kan tahun Itu ya Tahun 9 Berapa nih Ntar saya masuk dulu Ke Gugas Sekolar Ke Gugas Sekolar saya ya Ada gak Saya lupa Itu saya masukkan Gugas Sekolar saya My Profile Nah Pemikiran Miskawih Tusi dan Dawani Tentang Etika Jurnalnya Mimbar Studi Ini 1998 ya Jadi 1998 Saya belum lulus Dari Ciputat Saya belum lulus Dari Ciputat Saya promosi 1999 Jadi dalam posisi Sebagai mahasiswa Betul Nah sekarang saya kasih tau nih Ini satu Makalah nih Ini Digunakan untuk Tiga mata kuliah Dan saya Sampaikan ke dosennya Bahwa Makalah ini Sudah digunakan Oleh mata kuliah A Mata kuliah B Untuk mata kuliah C ya Untuk mata kuliah A Saya sampaikan juga Ini digunakan Untuk mata kuliah B Dan C Untuk mata kuliah B Saya sampaikan Ini makalah Saya gunakan Untuk mata kuliah A Dan C Tiga-tiganya Dapat Yang dua Dapat 88 Biasanya Prof Mulia di Kartu Negara Waktu itu belum jadi Prof Yang satu lagi Dari Prof Komarudin Hidayat Dapat 87 Dapat A Tiga-tiganya Dapat A Dari satu makalah nih Gitu ya Cuman ini Gak ada edisi online-nya nih Jadi seperti itu Ibu Bapak Apa Apa istilahnya Belajar di pasta itu Jadi mengaktualkan Tesis knowledge Kita Mengaktualkan Tesis knowledge Kita Saya pikir cukup ya Ini tayangan Apa Pelengkap aja yang tadi Karena tadi masih Apa Iya masih Ada cerit-cerit layar juga Itu ya Ada cerit-cerit layar Oke Jadi Yang penting Nah ini ya Jadi Imran Ini Imran Ini Imran Introduction Method Result and Discussion Introduction Method Result and Discussion Jadi andai Andai kata ini Mau dijadikan soal UTS Misalkan Ini soalnya ini Satu Dua Tiga Empat Atau Satu Dua Tiga Empat Lima Nah ini ada anaknya nih Satu Jadi satu Kalau dari abstrak ya Mulai dari judul Soal pertama Tulis judul Misalkan gitu Tulis judul Ini jawabannya Ini jawabannya nih Soal kedua Tulis nama Soal ketiga Tulis afiliasi Soal keempat Tulis email Soal kelima Tulis abstrak Dalam bahasa Inggris Soal keenam Tulis keyword Dalam bahasa Inggris Soal ketujuh Tulis abstrak Dalam bahasa Arab Mulakhos Dan seterusnya Dan seterusnya Ya seperti inilah soalnya Kalau ini mau dijadikan soal UTS Gitu ya Itu Jadi Belajar copy paste aja dulu Copy paste Kemudian Para frase Jadi kalau kemarin Ada yang ngomongin Pak Anton Nanti similaritinya tinggi Iya pasti similaritinya tinggi Kalau kita copy paste 100% Agar tidak copy paste Apa Agar tidak tinggi Similaritinya Ya Para frase Belajar Membuat Karya tulis Akhir Dari sekarang Itulah Itulah gunanya Menulis makalah itu Membuat makalah itu Dan biar sekalian Publish di jurnal Trinex Garuda Trinex Google Scholar Kopernikus Ini Joyce Trinex Google Scholar Mari kita lihat Apakah Joyce itu Mana sih jurnalnya Ini Nah ini Misal Meket Institute Ini jurnalnya Internetnya lemot nih Hujan lumayan Nah ini Ini Trinex Kopernikus ya Trinex Kopernikus Trinex Harvard Library Ini Google Scholar Ini Cross Ref Ini Kopernikus Nah ini Ya Kopernikus Ini Harvard Nih Ya Ini Harvard Jadi artikel yang ada Di Islamikat itu Ini Jadi kalau Kopernikus Di POVAK Itu masuk kategori Internasional terindek Kasta menengah Ya Nah Untuk mahasiswa S3 dan S2 Ini bisa jadi syarat Pengguna kuasa Untuk S2 Syarat ujian terutup S3 Nah gitu ya Mari kita lihat Dalaman ini Mana artikel Yang pernah dijadikan syarat Mari kita tulis Ini kakak kelas Nah ini Ya ini punya kakak kelas Makanya di Di presentasi tadi Mengikuti tradisi Kakak tingkat ya Mengikuti tradisi Kakak tingkat Mohon maaf nih Kayaknya internetnya Lemot Nah ini Ya Nah sekarang kita Kita coba Kita coba Yang ini Kita jadikan Rujukan ya Masuk ke sini Google Scholar yang ada Kita masukkan sini ya Terkemah Google enggak Pasti Nah Ini ada Sait by 1 ya Udah ada ini Tapi Kita side Bintech Nah Dapat ini Ctrl A Ctrl C Masukkan ke nuskah kita Masukkan dulu ke My References Di sini Yang belum ada apa Yang belum ada DOI Oke Ini kita kasih koma dulu Nah DOI nya ini Copy Ya Saitan di sini DOI Sama dengan Turawa Pastikan di sini Spread Nah mohon yang diambil Ini nih Dari sebelum angka 10 nya Dibuat Ini cukup 10.325 06 Dan seterusnya Kita ada Compare Eh Kita ambil ini Coding nya Copy Masuk ke Main tag kita Kita simpan di sini Misalkan Apa Tag side lah ya Tag side Nah ini ya Pasti Seumpa air Agak lama Ini lemot internetnya Dolorsit Ahmed, Ismail et al David Ismail ya, kita klik Ismail D. David Suyuti Farid Confessional Banking, Sarih Banking, and Financial Justice Nama jurnalnya Islamic Studies Kolom 4, nomor 2, halaman 6.375 Ini DOI-nya Kita coba klik DOI-nya, jalan nggak? Oh, ke situ Ini belum aktif kelihatannya Jadi kita coba Atau 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 Oke, ala-ala ternyata padahal tadi saya sudah update teman-teman ikuti notifikasi seperti inilah jadinya jadi nanti kalau sudah di-upload jadi begini ini di-unduh, ini di-store-kan ke PASCA untuk syarat klik, dapet ini ya ini, kita copy masuk ke Google kita cari, ada enggak nah, gitu ya nah, ini ya buka oke oke ini dikutip oleh satu siapa yang ngutip, mari kita lihat nah, ini ya antecedent of consumer behavior at Islamic Bank in Indonesia yang mengetipnya ulum dan mu'min jurnalnya Ektisodia jurnal ekonomi syariah Al-Kholam kita bisa lihat nah, ini ini yang mengutip artikel David tadi mari kita lihat referensinya ada enggak nah, ini ini ya, ini ya ini ya jadi naik cukup ya, masih保,' gitu ya bagus ya oke, cukup lah ya oke cukup nah, jadi begitu pola 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 kuliah kita ya, pola kuliah kita seperti ini terpaksa semangat subhanakallahumma wabihambika ashadu allah ilahi lanta astagfirullah wabarakatuh binlahi taufiq wal hidayah binlahi fisa binulah haq nasuminallahu wa tunkarib wabashir wa mu'minin wallahumafiq ila akhwamitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh